Jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Pedurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat dalam tiga hari terakhir mulai berkurang. Dalam sehari, petugas memakamkan sekitar 40 jenazah. Jumlah ini berkurang dibanding puncaknya, di mana pemakaman terjadi 118 jenazah COVID-19 dalam satu hari. Tidak ada lagi antrean panjang mobil jenazah di area pemakaman TPU Pedurenan di Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam tiga hari terakhir, jumlah jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Pedurenan mulai berkurang. Jika pada puncaknya petugas sempat kewalahan karena harus bekerja selama 24 jam non-stop untuk memakamkan 118 jenazah COVID-19 dalam satu hari, saat ini petugas memakamkan sekitar 40 jenazah per hari. Penurunan jumlah jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Pedurenan terjadi setelah angka kematian pasien COVID-19 di wilayah Kota Bekasi dalam beberapa hari terakhir mulai berkurang. Angka kematiannya menurun, terus trackingnya kita banyakin, terus bisa kita kendalikan. Pekaman kita sekarang sudah mulai turun jauh, tertinggi kan 118, kemarin kan cuma 40-an, artinya sudah 60 persen turun. Sementara itu, alokasi lahan pemakaman khusus COVID-19 di TPU Pedurenan hingga saat ini telah terpakai sebanyak 6 hektare, atau setengah dari total luas 12 hektare yang disiapkan oleh Pemkot Bekasi. Pemkot Bekasi mengimbau agar warga tetap taat protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi untuk membentuk kekebalan kelompok dari virus corona. Dari Pekasi, Jawa Barat, Ramadi Dayat, INews, melaporkan.